Tisal, Nabi Syambun Tisal, Nabi Syambun Dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu Yakne Raja Israel Karena itulah, ia dibenci para musuh Terutama dari golongan orang kafir Mereka kemudian membuat suatu rencana Untuk membunuh Nabi Syambun Sang Raja Israel mencari jalan Untuk menundukkannya Atas nasihat para penasihatnya Diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syambun Al-Ghazi Akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah Akhirnya Edelicik pun ditemukan Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan Yang berlimpah kepada istri Nabi Syambun Tentu saja dengan syarat bersedia melumpuhkan suaminya Istrinya itu ternyata seorang kafir Ia sangat tergiur oleh hadiah itu Sehingga kemudian mereka memanfaatkannya Untuk ikut membantu membunuh suaminya Orang-orang kafir memberikan ide Agar dia mengikat tangan dan kaki Syambun Sewaktu ia tidur untuk kemudian Akan dibunuh dengan beramai-ramai Kami akan memberi musuh tas tali kuat Ikatlah tangan dan kakinya Ketika dia tidur Nanti setelah itu kamilah yang bertindak Untuk membunuhnya Kata pembesar kafir Di hari pertama Istri Syambun gagal Karena ketiduran yang disebabkan suaminya Terlalu lama mengerjakan syarat malam Sehingga istri Syambun tak kuasa menahan kantuk Yang amat sangat Memang Nabi Syambun tidurnya Hanya sedikit saja dalam semalam Karena malam-malamnya hanya dipergunakan Untuk beribadah kepada Allah SWT Keesokan harinya Istri Nabi Syambun lapor kepada kaum kafir Bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya Namun mereka tidak mempermasalahkan hal ini Pada hari kedua istri Nabi Syambun berhasil mengikat suaminya Ketika tidur dengan sutas tali yang kuat Wahai istriku Siapakan yang mengikatku dengan tali ini? Tanya Syambun kepada istrinya Aku yang mengikat Hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu Ujar istrinya Maka Nabi Syambun dengan mudah dapat melepaskan tali Yang mengikatnya dengan satu ucapan doa Kemudian Nabi Syambun bergegas menuju tempat beribadatannya Maka gagalah rencana pembunuhan pada hari kedua itu Namun setelah itu Orang-orang kafir datang lagi kepada istri Nabi Syambun Dengan membawa rantai untuk istri Nabi Syambun Dan istri Nabi Syambun pun Siapa mengikat suaminya lagi pada keresokan malamnya Pada hari ketiga Istri Syambun itu berhasil mengikat suaminya Dengan rantai pemberian orang-orang kafir Wahai istriku Siapakah yang mengikatku kali ini? Tanya Syambun dengan nada agak marah Ketika bangun dari tidur Aku yang mengikatnya Sekedar untuk mengujimu Jawab istrinya Namun seperti biasa dengan sekali hentakan Syambun Dapat menghancurkan rantai tersebut Lalu Syambun segera menarik tangannya Dan memotong rantai itu Kemudian istrinya pun segera memujuk Nabi Syambun Agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh Yang dimiliki suaminya Akhirnya Syambun bercerita juga Bahwa sebenarnya ia adalah seorang wali Dari sekian banyak wali Yula Yang hidup di dunia ini Wahai istriku aku wali di antara wali Along Segala perkara dunia ini Tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku Aku punya rambut panjang ini Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun Yang mampu mengalahkanku Dalam perkara dunia kecuali rambutku ini Jelas Syambun Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya Akhirnya pada saat Nabi Syambun tidur Mulailah istrinya mengikat tangan Syambun Dengan empat helai rambutnya Dan mengikat pula kakinya Dengan empat helai rambut milik Syambun Sementara Syambun tetap dalam tidurnya Setelah bangun Syambun bertanya Wahai istriku siapakah yang mengikatku ini Aku untuk mengujimu Jawab istrinya yang mulai ketakutan Setelah itu Syambun berusaha dengan sekuat tenaga Untuk melepaskan ikatan itu Namun dia tidak berdaya untuk memotongnya Seketika itu si istri langsung saja memberitahukan Kepada kaum kafir tentang hal ini Lalu Nabi Syambun Al-Ghazias dibawa ke istana Dihadapkan kepada Raja Kafir lalu diikat padat yang utama istana Dan dipertontonkan kepada halayak istana Mulailah mereka mengotong kedua telinga Bibir, kedua tangan dan kakinya Tidak hanya itu Ia juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya Tiada lain mereka menyiksa Nabi dengan tujuan Agar beliau mati secara perlahan-lahan Istrinya yang jahat pun ikut pula Menyaksikan penyiksaan tersebut Tanpa rasa belas kasihan Pertolongan Allah pun datang lewat perantaraan Malaikat Jibril yang berbicara dengan suaranya Yen dia hanya bisa didengar oleh Nabi Syambun Al-Ghahil Hai Syambun apa yang engkau inginkan Aku akan menindak mereka Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada ku Hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini Dan akan ku hancurkan mereka dengan kekuatan darimu Bismillahirrahmanirrahim Lahaulawalaku watailabila Ungkap Syambun Doa Nabi Syambun Al-Ghazi dikabulkan Allah Dan memberi kekuatan kepada Syambun Yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan Dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri Maka dengan izin aloh Nabi Syambun Al-Ghazi Ali Alam menggoyangkan tiang istana tersebut Syambun hanya beringsut sedikit saja Putuslah tali rambut itu Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja Bersama seluruh halayak istana Termasuk istrinya yang durhaka Dan orang-orang yang telah menyiksanya Tiangnya juga ikut robol dan hancur lebur Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu Juga turut hancur dan atapnya menimpa Orang-orang kafir dan semuanya mati Begitu juga dengan istrinya ikut tertimpa Rerun Tuhan bidung istana raja kafir Mereka semua mati tertimpa Rerun Tuhan bangunan istana Dan terkubur di dalamnya Hanya Nabi Syambun sendiri yang selamat Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan Yang telah terpotong dan menyembuhkan Segala sakitnya Dan setelah peristilah itu Nabi Syambun Al-Ghazi Bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan menebus semua dosanya Dengan berjuang menumpas semua kebetilan Dan kekufuran selama seribu bulan tanpa henti Tak hanya itu Nabi Syambun Al-Ghazi pun Akan menyebubkan dirinya Untuk beribadah kepada Allah Malam harinya dilalui Dengan memperbanyak salat malam Sedangkan siangnya beliau berpuasan Nabi menjalankan ibadahnya selama seribu bulan Hingga ajalnya tiba Nah, setelah mendengar kisah Nabi Syambun Al-Ghazi Para sahabat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Menangis terharu Hai Muhammad, Allah memberi laylatul kadar kepadamu Dan umatmu Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah seribu bulan Ujar Malaikat Jibril Oleh Ilham Abdul Jabar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!